Siapa lagi? Yang kuat-kuat Pak Bombom, Rudy Yohanes, itu Bu Yuni. Oke, oke, oke. Kita sekarang berdua, sekarang kita berdua, ini enggak ada kata saya. Oke, Bu Yuni, silahkan. Gini, Bang Jumah. Iya, Bu Yuni. Apa yang Yun beratkan ketika Bang Jumah mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Nabi Muhammad. Sebab ditulis seperti itu kan, Allah yang perkasa. Nah sekarang, baik. Saya jawab ya, Bu? Iya. Boleh saya jawab? Iya, nanti-nanti jawab sebentar. Kenapa saya berat di situ? Saya enggak mau, saya... Kata saya dibilang enggak pintar goblok, mereka semua udah goreng, semua is okay lah, saya pun terima. Karena itu memang kelemahan saya. Tapi ketika Bang Jumah mengatakan seperti itu, ya saya terkejutkan. Kenapa harus seperti itu? Karena dalam Yesaya 95 itu, Allah yang perkasa, Bapak yang kekar, raja damai, dan penasehat yang ajaib. Ketika saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, Bang Jumah ada bilang dalam Quran surat. Itu pun yang mengatakan orang yang mati syahid tetap hidup. Itu saya setuju kan. Tapi sekarang ini kita bicara tentang Yesaya 95 itu dalam konsep keislaman. Bukan kita enggak mau tentang Yahudi atau kekristianan. Jadi, apa yang betul-betul membuat Bang Jumah mengatakan bahwa memang itu untuk Nabi Muhammad. Seolah-olah, oke lah, dia bukan untuk Yesus. Kata Bang Jumah tadi kan. Bukan untuk Yesus. Okay, saya terima. Tapi kenapa seakan sekarang ketika saya akan mengatakan bahwa Bang Jumah itu memaksakan untuk Nabi Muhammad itu atas dasar apa? Silahkan. Oh, jadi Ibu mau memfitnah saya lagi nih ceritanya. Fitnahan baru lagi bahwa saya mengatakan itu dengan penekanan yang seperti Ibu lakukan ini. Bukankah tadi, Ibu, kita sudah berjam-jam loh di sini. Bagaimana saya uraikan bahwa itu bukan Rasulullah. Itu untuk Hezekiah. Saya bukan orang bodoh, Bu. Tadi katanya kenapa? Saya enggak potong, silahkan. Tadi katanya kenapa? Tadi katanya Bang Jumah mengatakan bahwa itu tidak masuk ke Yesus. Berkali-kali Bang Jumah mengatakan bahwa itu tidak masuknya. Tidak masuk ke Yesus karena masuk ke Hezekiah, Bu. Itu untuk Hezekiah. Tapi kenapa Bang Jumah mengatakan itu lebih masuknya kepada Nabi Muhammad. Oke, itu karena. Dengar, dengar, Bu Yuni. Dengarkan saya, Bu. Itu karena mereka menganggap Hezekiah itu adalah Yesus dengan mengatakan lambang pemerintahan ada di bahunya. Sekarang jujur, Bu. Yesus itu pemerintahan apa yang dia pimpin? Jawab saya. Enggak ada. Enggak ada. Kalau pemerintahan Islam siapa yang pimpin pertama kali, Bu? Nabi Muhammad. Cocok enggak lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Cocok enggak? Oke, cocok. Tapi begini loh Bang Jumah. Gitu dong. Terus apa lagi? Apa lagi? Secara isu, Bang Jumah. Ketika Bang Jumah mengatakan ini tidak cocok untuk Yesus, tiba-tiba Bang Jumah akan lebih cocok. Lah, Ibu sendiri sudah menjawab ini lebih pantas. Saya tanya ke Ibu. Saya ulang ke Ibu. Saya ulang, Bu, ya. Tolong hilangkan kebencian Ibu ke saya. Jujur terhadap iman Anda. Lambang pemerintahan di atas bahunya itu, pemerintahan yang pernah ada lambangnya itu, Islam atau Kristen di atas bahu Yesus dan Muhammad, Bu? Jawab saya. Ibu sudah ngaku tadi. Jangan sampai Ibu lupa. Pernah tidak Rasulullah Muhammad SAW pada bahunya ada tongkap pemerintahan Islam? Pernah enggak? Ada. Yesus pernah enggak, Bu? Enggak. Lebih pas mana kira-kira kalau dipaksakan itu untuk Yesus atau Muhammad? Lebih pas mana, jujur? Ini sekarang masalahnya bukan lebih pas dicocok-cocokkan seperti itu. Kita akan harus mempelajari satu Bible itu menurut dengan aliran yang ada. Bukan kita tiba-tiba, kok Bang Zuma mengatakan itu enggak cocok dengan Yesus, lebih cocok dengan Nabi Muhammad. Itu yang saya enggak bisa terima. Seolah-olah Bang Zuma itu mencocok-cocokkan gitu loh. Kalau memang ini tidak cocok untuk Yesus, ya sudah Nabi Muhammad juga tidak cocok. Maksud saya begitu loh. Tapi kenapa Bang Zuma mengatakan... Ketika Bang Zuma mengatakan... Sebentar, sebentar. Bagi saya satu minit. Silahkan. Bukan Bang Zuma mengatakan, itu tidak cocok nih. Bu Yuni, ini untuk Yesusnya saya tidak cocok. Tiba-tiba kok Bang Zuma mengatakan, eh ini lebih cocok untuk Nabi Muhammad. Kan itu ketika-tika saya tanya, udah tanya datang dari mana? Itu yang saya bertanyakan ya itu. Bukan tiba-tiba sesuatu yang tidak cocok dengan Yesus, tiba-tiba Bang Zuma mengatakan itu lebih cocok dari Nabi Muhammad. Itu kan enggak fair. Silahkan. Oke, Bu Yuni, dengarkan saya baik-baik. Please. Ya, resapi perkataan saya ini, Bu. Kita memiliki musuh namanya Kristen. Musuh kita itu Kristen. Kenapa dikatakan musuh? Karena mereka mengajarkan kepada anak bangsa, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dengan berbagai macam nubuatan yang cerita di dalam kitabnya orang Yahudi diambil untuk mendudukkan Yesus. Jadi bukan tanpa alasan. Nah, sekarang ketika ibu mengatakan saya, mengatakan itu lebih pas kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah sekarang kita berdua nih, ibu mengatakan tidak ada untuk Yesus lebih pas kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mau enggak mengakui itu? Tidak. Mereka tetap keke mempertahankan itu untuk Yesus. Maka saya tampil, tetap keke mengatakan itu lebih pantas untuk Muhammad SAW. Meskipun itu bukan untuk mereka berdua, tapi untuk Hezekiah. Saya sudah jelaskan itu. Tetapi mereka tetap keke mempertahankan itu untuk Yesus. Lihat, berjam-jam dia membawa data. Dia membawa data. Tapi dia tidak bisa mematahkan argumen saya, bahwa ini bukan untuk Yesus. Jangan mau dipropaganda, Bu Uyuni. Oke. Terima kasih ya. Oke. Begini, Bang. Seandainya Bang Jumah sudah mengatakan memang itu untuk Raja YSKL. Ya sudah, Bang Jumah mengatakan bahwa Yesus Y95 itu untuk Raja YSKL. Habis cerita. Ya kenapa tiba-tiba Bang Jumah, walaupun mereka mengatakan bahwa Yesus itu memperbaikan. Bang Jumah itu mengatakan Yesus Y95 itu Nabi Muhammad. Itu yang saya tidak bisa terima, Bang Jumah. Ngerti tidak? Sekarang gini, Bu Uyuni. Sekarang gini, Bu Uyuni. Kita itu adalah seorang muslim, Bu Uyuni ya. Seorang muslim itu adalah orang yang lembut hatinya. Untuk menerima kebenaran. Dan kalau dia salah, dia akan mengatakan maaf. Terkait pribadi saya ke ibu, saya sudah minta maaf ke ibu waktu itu. Ibu pasti masih ingat itu. Karena mungkin ada kata-kata saya yang salah. Hilaf saya. Saya ngaku. Sebagai muslim, saya salah ke Bu Uyuni. Saya minta maaf. Kan seperti itu. Nah sekarang, ketika ibu mengatakan, kenapa ke-keh mempertahankan? Karena mereka ke-keh mempertahankan. Itu Yesus. Kalau mereka diam hari ini mengatakan, oh betul itu untuk Hezekiah. Siapa saya yang harus bahas itu? Mereka sudah mengakui itu adalah Hezekiah. Yaudah, selesai masalah. Tapi sampai hari ini, jalan ke lorong-lorong, membawa tabloid-tabloid, bawa Indomie, mengajarkan itu adalah Yesus. Apa salah ketika saya bangun kemudian untuk membantai itu? Tidak salah kan Bu? Karena Al-Quran mengajarkan saya. Saya harus melakukan perlawanan dengan menggunakan ini. Kebenaran Al-Quran. Bukan saya diam. Bukan saya diam kemudian. Jadi, saya simpulkan gini Bu Yoni. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Siapa dia? Hezekiah. Hezekiah memimpin tentara Yehuda untuk melawan Raja Asyur. Mereka menang. Dalam satu malam, di dalam Yesaya 9, nomor 1 dan seterusnya, coba Ibu baca satu perikok. Itu akan terurai dengan baik. Kalau Ibu menggunakan akal sehat, dengan damai, tidak ada bencik saya, baca Ibu baik-baik. Anda akan mengatakan, oh iya ternyata ini untuk Hezekiah. Bukan untuk Yesus. Nah, kalau mereka diam, tidak lagi menjajakan Yesus di situ, saya pun akan diam. Kan narasi yang saya bangun, kalau Anda memaksakan itu adalah Yesus, maka lebih pantas itu untuk Rasulullah. Karena terbukti di Rasulullah itu, ada lambang pemerintahan di bahunya, yaitu pemerintahan Islam. Penasehat ajaib. Apa bukti penasehat ajaib? Sejasira Arab, Indonesia ajaran anemisme, bu, nyemba batu, nyemba gunung, nyemba ini dan seterusnya. Begitu ajarannya datang, dinasehati umat-umat pribumi, mereka menjadi Islam, tanpa penjajahan. Coba, jasira Arab, mengikuti dia. nasihatnya, coba kalau orang-orang ulama menasihati kita, Adam kan? Oke, boleh saya. Silahkan. Beginilah Bang Jumah, soal pribadi kita, soal pribadi kita, yaudah kita sudah pinta maaf, maafkan. Baik. Walaupun banyak orang-orang Islam, Muslim pun bikin saya, yaudah lah, kita sekarang ketepikan masalah, kita punya pribadi. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih Bu Yuni. saya 93 itu, 95 itu. Begini loh Bang Jumah. Seandainya pun, orang Kristen itu ngotot, nih Bang Jumah ngotot, nih Bang katanya 95 itu punya Yesus tuh. Kan ngotot kan. Katalah, salah ke apa, bikin apa gitu. Saya Bang betul lah, ya terserahlah dia gitu loh Bang. Tapi seandainya itu memang bukan, Yesus 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad. Kenapa kita harus mengambil Yesus 95 itu untuk Nabi Muhammad. Itu yang saya pertanyakan Bang. Kalau mereka mengambil itu terserah lah. Itu mereka punya hak kan. Bukan punya hak lah, punya sebodoh lah. Itu urusan mereka, kekristenan mereka kan. Tapi sekarang masalahnya, ketika Abang mengambil Yesus 95 itu untuk Islam. Itu saya pertanyakan sekarang Bang. Biarin lah mereka ngambil kan. Kalau memang menurut mereka itu benar, mereka itu benar. Nah sekarang, ketika Abang mengatakan 95 itu untuk Nabi Muhammad, yang Abang bilang benar, tapi Abang bilang sekarang untuk kepada Raja YSK, apa Mbak ini, mana satu yang Abang harus pilih gitu loh Bang. Silahkan. Oke, Bu Yuni. Dengarkan. Kalau saya taruh lah misalnya, saya mengatakan itu untuk Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian saya ralat misalnya, untuk kemudian ibu puas. Oke, itu bukan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Saya tinggalkan itu. Nah sekarang, oke sekarang, mereka mau tidak mengakui itu bukan untuk Yesus AS. Anda mengatakan, ya biarin aja. Oke, kita biarkan ya Bu ya. Kita biarkan. Tapi, tapi apakah mereka berhenti sampai di situ? Betapa banyak orang yang sudah murtad, akibat dari ulah mereka menjajakan Yesus. Mengatakan, itu adalah Yesus, itu adalah Yesus, itu adalah Yesus. Contoh misalnya, ada santri saya yang bertanya kepada saya. Bang Suma, saya nonton Youtube, ada yang mengatakan bahwasannya, Yesus 9 nomor 6 itu adalah untuk Yesus. Betulkah? Adalah kewajiban saya untuk menjelaskan. Maka di dalam urayan saya muncul pernyataan, kalau mereka tetap paksa itu untuk Yesus, ketahui lah wahai umat Islam, itu lebih pantas untuk Rasulullah Muhammad SAW. Tapi umat Islam hanya mengatakan, oh iya, lebih pantas. Tapi kan itu bukan untuk Rasulullah, itu untuk Raja Hezekiah. Sehingga dengan pernyataan-pernyataan saya, umat Islam yang tadinya mau murtad, karena menganggap Yesus Raja Perkasa, Allah Perkasa, dan seterusnya, tidak jadi murtad. Karena ternyata, itu bukan untuk Yesus. Kalau dipaksakan itu untuk Yesus, maka kata Bang Suma, itu lebih cocok untuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau itu cocok untuk Rasulullah Muhammad SAW, maka lebih kuat iman umat Islam. Ternyata, Rasulullah Muhammad SAW itu betul-betul adalah utusan Allah yang Maha Perkasa. Udah selesai. Oke, Bang. Boleh saya potongnya? Ya, silakan. Saya ini orang awam, Bang. Abang pun tahu, ngaji pun baru iklul, kan? Tapi seandainya seorang, saya akan mengatakan ke orang lain, saya tidak akan sanggup mengatakan Yesus 95 itu untuk Nabi Muhammad, Bang. Jujur, saya tidak akan sanggup. Saya tidak akan bisa. Sama. Tapi kenapa sekarang Abang? Saya juga. Yesus 95 itu untuk Nabi Muhammad. Itu yang saya pertanyakan. Astagfirullahaladzim. Sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Sebentar. Kalau Abang coba mengatakan begini, kalau orang ditanya tentang pemurtadan, betul kak Yesaya itu? Dibilang saja. Enggak. Bukan. Tapi Abang juga tidak boleh menyamakan Yesaya 95 itu dengan Allah yang perkasa itu untuk Nabi Muhammad. Emang itu tidak bisa. Tidak boleh, Bang. Tidak boleh. Itu maksud saya itu tidak boleh. Biarlah mereka dengan mereka. dengan kesesatan mereka. Tapi kita ini gitu loh. Harus memprotek kita juga. Bahwa yang sesuatu yang benar itu benar. Kalau Abang mengatakan bahwa Yesaya 95 itu sebentar, Bang. Raja Yesy. Kan habis ceritanya seperti itu. Jadi orang pun tidak sesat. Oh, yaudah. Habis untuk Raja Yesy. Kalau Abang pun mau jujur. Tadi kan Abang sudah terkeluar kata memang jujur untuk Raja Yesy. Kan habis-habis selesai cerita itu, Bang. Jadi jangan ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi dengan seperti ini. Oke, silahkan. Sebentar lagi baru sop. Gini. Gini, Bu. Gini, Bu Yuni. Ya. Lihat mereka. Orang yang tidak bisa abjad Arab saja, Bu. Mengaku hebat Al-Quran. Mengaku menemukan kesalahan di dalam Islam. Membaca Al-Quran. Betapa liciknya mereka. Coba. Betapa liciknya mereka. Itu satu. Kedua. Saya ingin tanya kepada Ibu. Tolong jujur kepada saya, Bu. Saya tanya kepada Ibu sekarang. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Apakah di dalam pemahaman Ibu sebagai seorang Muslim? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lambang pemerintahan itu tompel. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Benjolan sebesar telur burung merpati di punggung nabimu itu loh. Yang berambut dan kemerah-merahan. Itu yang kata Imam Bukoro, tanda kenabian. Itu berupa benjolan sebesar telur burung merpati. Ibu Yuni, apa maksudnya menaikkan lagi ini, Ibu? Ibu Yuni. Ya, karena kamu takut terbongkar. Karena kamu sudah merasa segelongan dengan dia. Bu Yuni. Karena kamu menjawab pertanyaan yang sederhana saja, nggak bisa. Nah, sekarang Ibu berdiri di kubung mana ini? Ya, gitu dong, Bu. Jangan sampai umat Islam itu mengatakan Bu Yuni ini sudah murtad. Karena Ibu katanya mau bicara berdua. Masih dinaikkan juga orang yang buta huruf. Gitu loh. Dia itu buta huruf, Bu. Nggak bisa baca Quran. Tapi mengotak hati Al-Quran, kan gitu. Nah, sekarang gini, Ibu Yuni. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini lebih pantas untuk Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW? Jujur. Saya ulang. Silahkan. Jangan, Bu. Jangan Ibu mengatakan lebih pantas. Jangan. Itu menyesatkan, Bu. Jangan. Jangan Ibu mengatakan itu lebih pantas kepada Rasulullah Muhammad SAW. Biarkan saja orang Kristen yang mengaku bahwa itu adalah Yesus. Ibu, jangan pernah mengatakan itu lebih pantas untuk Nabi Muhammad. Jangan, Bu. Jangan. Itu menyesatkan. Nanti banyak orang yang tersesat, Bu. Saya ini Islam awam. Kesian kalau Ibu mengatakan itu lebih pantas untuk Nabi Muhammad. Jangan, jangan, Bu. Jangan. Jangan, Bu, ya. Jangan, Bu, ya. Jangan Ibu katakan bahwa itu lebih pantas untuk Muhammad SAW. Oke? Oke. Boleh nggak Ibu mengatakan itu lebih pantas untuk Nabi Muhammad? Boleh atau nggak boleh? Nggak, sebenarnya masalahnya konteksnya yang dekat. Nggak, nggak, nggak. Jujur dulu. Boleh nggak Ibu mengatakan itu pantas untuk Rasulullah? Boleh nggak? Gini loh, Ban Jumat. Kita ini harus... Ibu, tolong lembutkan hati Ibu. Jawab pertanyaan saya. Boleh tidak Ibu mengatakan itu untuk Rasulullah Muhammad SAW? Boleh nggak? Yang mana, Bang? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Rasulullah Muhammad SAW pernah memerintah pemerintahan Islam. Boleh nggak ini untuk Rasulullah Muhammad SAW? Boleh nggak? Yesaya dulu, Bang, ya. Kita buat satu-satu Yesaya dulu, kan. Kita belajar Yesaya, kan. Yesaya sembilan. Kalau Ibu boleh. Kalau saya nggak boleh. Padahal itu hanya perumpamaan. Gitu loh. Kayak gini loh, Bang. Kita semua harus dengan konteks apa yang tertulis di Bible mereka. Karena mereka kan yang punya bantuan, Bang. Bukan. Ibu salah juga di situ. Di situ kekeliruan Ibu juga. Nganggap Bible perjanjian lama itu milik mereka. Bukan, Bu. Itu kitabnya orang yang mereka ambil. Harus bedakan itu. Harus bedakan itu, Bu. Jangan Anda mengatakan itu kitab mereka. Itu kitab Yahudi yang mereka ambil. Ini kekeliruannya, Ibu. Tapi sekarang mereka pegang itu. Kalau abang bermotor-motor itu. Nah, sekarang kalau saya pegang itu, boleh nggak saya katakan itu kitab saya, Bu Yuni? Nggak boleh, kan? Nggak boleh, kan? Nggak boleh, kan? Apa alasannya nggak boleh? Apa alasannya nggak boleh? Sebab kan kalau di Al-Quran kan udah dirubah-rubah. Tidak boleh dipegang. Al-Quran mengatakan Rasulullah aja disuruh bertanya kepada orang-orang terdahulu. Berarti kita juga boleh dong bertanya? Iya. Seadanya kan Rasulullah itu ragu. Dan gitu kan. Rasulullah ragu. Dan apa namanya? Yang diceritakan di... Bagaimana kalau sesuatu yang sudah dirubah-rubah, tiba-tiba kita tanyakan dan kita pegang lagi? Nah, itu Ibu bilang kitab ini dirubah-rubah. Bagus. Lanjut. Iya, jadi kalau menurut yang mereka. Karena kita ini sekarang dalam lintas-lintasnya. Mereka pun mempunyai argumen. Mereka mempunyai data juga. Seperti juga Bang Jumat seperti itu. Ketika saya baca seperti ini yang di dalam tulisan Yesaya ini. Kelahiran Raja Damai. Kan di sini nggak ada tulisan untuk Nabi Muhammad. Tiba-tiba Abang Bunga... Kalau itu Yesus ada nggak, Bu? Iya, kalau menurut kata mereka, ya ada. Kata mereka, mereka dengan... Mana, coba? Iya, kan mereka ada itunya Bang. Banyak-banyak itunya. Banyak-banyak tulisannya. Ya, gue dikasih tahu juga nggak ngerti gue. Ya, seperti itu. Pokoknya di sini, ketika Abang mengatakan bahwa ini untuk Nabi Muhammad. Pokoknya nggak apa-apa lah. Tapi kan di sininya ini kan kita fokusnya di... Sini loh Bang. Kita santai aja. Allah yang perkasa, Bapak yang kekal. Masa Nabi Muhammad samakan Allah? Itu aja. Tapi Abang Bunga muter-muter. Seolah-olah Abang tidak terima Yesaya 95 itu untuk Yesus. Jadi, ah yaudahlah. Karena gue nggak mau jadi Yesus. Jadilah gue Nabi Muhammad. Seolah-olah seperti itu, Bang. Nggak, Bu. Nggak ada orang Islam itu yang menyembah, menuhankan Rasulullah Muhammad SAW. Masa selema-lema itu ilmu ibu? Mana ada umat Islam yang menyembah Rasulullah? Menganggap Rasulullah itu adalah Allah. Nah, makanya tadi saya uji ibu. Apakah lambang pemerintah yang ada di bahunya itu lebih pas ke Yesus atau Rasulullah? Ibu pun mengakui lebih pas ke Rasulullah. Jadi, apa yang salah dengan saya? Kan aku bilang, kalau kalian memaksakan itu Yesus, lebih pantas kepada Rasulullah. Ibu juga mengatakan, iya. Itu lebih pas ke Rasulullah kalau dipaksa-paksakan, kalau diumpah-makan. Gitu loh, Ibu. Umpamanya kemarin kan udah ngomong sama Nander, sama Yaudi. Nggak tau lah, Yaudi KW atau nggak. Dia mengatakan kalau urusan Yunan itu tertuju kepada Raja Yeheskiya. Yaudah lah, kenapa kita tidak mengatakan bahwa Yesus Y9 itu yang menurut kritik teks apa gitu, untuk YSK aja. Nggak usah lah kita tiba-tiba kok nimbung-nimbung ke Nabi Muhammad gitu loh. Itu yang saya pertanyakan. Yaudah, kalau seandainya dari Rasulullah menganggap itu. Sekarang begini, Bu Yuni, sekarang begini, Bu Yuni, kenapa Ibu mengatakan bahwa itu lebih pantas untuk Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa, Bu? Kan saya bilang nggak pantas, maksudnya? Loh, Ibu, jangan ikuti cara pola pikir mereka. Ibu tadi mengatakan Rasulullah, sekarang udah pantas lagi. Ibu, Anda sudah terjebak cara-cara apologet mereka. Itu kan? Disaksikan ribuan orang, Ibu mengatakan, Lami Muhammad SAW. Apakah pantas Yesus? Tidak. Ya, pantas Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang Ibu kata nggak pantas. Maksud saya itu, seandainya memang kritik teks itu yang katanya Yunani-Yunani, Embo, apa itu aku pun nggak ngerti, mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Raja YSJ. Ini YSJ ya, Bang. Mengapa pula kita harus, mengapa pula kita harus menyanding-nyandingkannya dengan Nabi Muhammad, Bang? Kalau seandainya orang Kristen menyanding-nyandingkannya dengan Yesus, ya biarkan mereka, mereka yang sesat. Mengapa kita pula harus mengikuti kesesatan mereka? Ibu tadi membanding-bandingkan dan Ibu mengatakan itu lebih pas kepada Rasulullah. Gimana itu Ibu? Itu kan Abang tanya. Tapi kalau secara pendatang. Sama. Karena saya ditanyai. Makanya saya katakan begitu Ibu. Kalau Abang bertanya-tanyain, Abang nggak boleh mengatakan, Abang mengatakan aja dari kritik teksnya, dari Yunani-nya itu memang untuk Raja YSJ. Itu bahasa Ibrani, Ibu. Yunani, perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Bukan bahasa Ibrani. Abang pun, seharusnya dijawab bahwa Yesus 95 itu menurut bahasa Ibraninya untuk Raja YSJ. Habis, Bang. Habis, harusnya habis, harusnya habis, begitu, Bang. Nggak bisa ketika, Bang. Terus ketika mereka menjajakan kemana-mana bahwa itu untuk Yesus, saya diam aja. Oke. Kenapa mereka mengambil itu sebagai Yesus? Ya biarkan mereka, Bang. Kenapa kita benar? Kalau itu dijajakan kemana-mana, ke Islam awam, saya diam aja gitu, maksudnya Ibu. Bukan, Bang. Kalau sekarang Abang mengatakan bahwa Yesus 95 itu, yang Abang sudah tahu nih, sudah tahu untuk Raja YSJ. Tapi Abang merendahkan... Ibu sudah mendengarkan pernyataan saya, itu bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi daripada Islam awam itu dibodoh-bodohi, saya tampil untuk mengatakan itu lebih pas kepada Rasulullah dibandingkan Yesus. Meskipun itu bukan untuk Yesus dan Rasulullah. Berarti Abang mengatakan sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Berarti Abang yang menyesatkan orang. Kalau sudah Abang ada satu kata seperti itu, Abang berarti menyesatkan orang. Jadi Ibu menyesatkan saya nih? Karena Ibu tadi mengatakan itu lebih pantas kepada Rasulullah. Jadi Ibu diam-diam menyesatkan saya? Enggak, Bang. Karena Abang nanya saya. Sama, sama. Ketika mereka mengajarkan bahwa Yesus, Orang-orang awam bertanya ke saya, Bang Suma apakah itu betul untuk Yesus? Saya katakan bukan. Kalau mereka memaksakan itu Yesus, maka lebih pantas mereka menjadikan Rasulullah Muhammad SAW duduk di situ daripada Yesus. Kenapa? Ibu sendiri tadi jawab, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Apakah pernah ada lambang pemerintahan duduk di atas bahu Yesus? Tidak pernah kata Ibu. Kalau Rasulullah, pernah. Yang pantas siapa? Yang pantas siapa? Ibu mengatakan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, apa masalahnya sekarang? Sudah habis. Habis-habis, Bang. Begini, Bang. Masalahnya begini, Bang. Masalah begini, Bang. Masalah pondas dasar. Ketika saya pinter, Bang. Saya ngerti ini Yesus 95 ini untuk seorang yang bernama Raja YSQ. Oke, saya mengerti dan paham dan memang mengerti untuk Raja YSQ. Saya tidak akan mengatakan bahwa Yesus 95 itu untuk Nabi Muhammad. Abang harus garis bawah itu. Ketika saya mengetahui bahwa ini untuk Yesus. Saya beribu kali orang tanya ke saya. Beribu kali orang himpit saya dengan seribu satu percayaan. Saya tidak akan mengatakan bahwa Yesus 95 itu untuk Nabi Muhammad SAW. Itu harus prinsip yang harus Abang pegang. Oke, baik. Sekarang saya tanya ke Ibu. Siapa yang ada di dalam Yesus YS9, nomor 5, nomor 6 itu menurut Ibu? Kesimpulan Ibu, siapa? Oke, Bang. Kadang saya tidak pinter, Bang. Oke, saya tidak pinter. Karena menurut mereka itu yang katanya yang pinter-pinter. Katanya yang pinter-pinter adalah untuk Raja itu. Tapi menurut orang kekristenan untuk Yesus. Kan betul kan, Bang? Nah, sekarang menurut Ibu. Saya tanya Ibu, bukan tanya mereka. Saya tanya Ibu dulu. Menurut Ibu, Yesaya nomor 9, nomor 5, nomor 6 ini untuk siapa? Menurut Ibu, bukan menurut orang-orang. Bukan menurut saya, bukan menurut Kristen. Silahkan. Oke. Begini, Bang. Abang menanya menurut saya. Karena saya tidak tahu, kan? Oke, saya tidak tahu nih. Jujur, saya tidak tahu. Oke, saya tidak tahu. Tapi ketika betul-betul saya mengetahui. Yang tertulis dalam... Suara Ibu putus-putus. Iya, ada telepon-telepon nih. Jadi viral, jadi artis ini susah juga. Ketika saya mengetahui. Betul-betul saya mengetahui nih, Bang. Saya mengetahui nih. Yang Yesaya 95 itu untuk Raja YSQ ya. Sekali lagi saya bilang, Bang. Bagaimanapun orang himpit saya dengan pertanyaan. Bagaimana... Dengan sepuluh ribut pertanyaan, saya akan tetap mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Raja YSQ ya. Saya tidak akan mengait-ngaitkan dengan Rasulullah Nabi saya. Itu saya. Oke. Ya, baik. Baik. Nah, Ibu tidak mau tanya. Menurut Bang Suma itu siapa? Ibu tidak mau tanya itu ke saya? Bang, jangan menurut Bang Suma, Bang. Kita kan harus berajar dari... Tadi... Tadi... Ibu, tadi saya tanya ke Ibu. Menurut Ibu, Yesaya 9 itu menurut Ibu adalah Raja Hezekiah. Tanya dong ke saya. Itu siapa menurut Bang Suma secara pribadi? Tanya dong. Oke. Suara Ibu putus-putus. Suara Ibu putus. Bukan menurut saya, Bang. Menurut... Saya bukan menurut saya. Saya paham nggak? Ini menurut pribadi saya. Bukan menurut pribadi saya. Bukan, Bang. Ini menurut apa yang tertulis? Kritik teksnya itu. Apa ramaiknya itu? Yang tertulis di situ menurut... Menurut Ibu siapa? Menurut Ibu. Kan saya udah bilang, Bang. Saya ini nggak boleh kita menurut kata saya. Menurut Bang Juma. Bukan menurut Bu Yuni. Bukan, Bang. Oke. Ibu, dengarkan saya, Bu. Menurut Ibu, Yesaya 9 nomor 6 ini siapa? Menurut Ibu aja. Cuma, yang jujur. Saya nggak bisa menurut Bu Yuni. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa menurut Bu Yuni. Menurut Kaya Pas. Menurut Kaya Pas. Bukan, gitu, Bang. Tapi menurut apa yang tertulis? Di situ. Nah, di situ. Di situ. Kita menurut Manggut. Ini Raja Yisga. Bukan menurut Bu Yuni. Menurut Kayser. Menurut Justin. Menurut Juma. Bukan. Nah, orang Kristen mengaku menurut mereka itu adalah Yesus. Gimana tanggapan Ibu? Ya, biarin aja itu mereka. Kan mereka yang sesat. Kita jangan segot-ikutan sesat, Bang. Bang. Kalau mereka sesat, ya biarin. Tiba-tiba mau ini tersebut. Oke. 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 Dengar, dengar Bu Yuni. Itu yang akan terlapar, Bang. Oke. Baik. Dengar Bu Yuni. Posisi kita jelas sekarang. Oke. Ketika orang Kristen mengatakan itu untuk Yesus, saya mengatakan itu untuk Raja Hezekiah. Nah, Ibu berada di tengah. Ibu berada di tengah. Tidak menurut saya. Tidak menurut orang Kristen. Tapi, apa yang Ibu lakukan? Ibu tampil membanta saya. Tidak membanta mereka. Ini gitu. Kenapa? Kenapa Ibu tidak tampil sebagai muslimah? Kenapa Ibu tidak tampil membela saya di depan mereka? Bahwa Bang Suma mengatakan itu adalah untuk Raja Hezekiah. Kenapa Ibu tidak tampil membela saya di depan mereka? Kenapa Ibu tidak tampil membela saya di depan mereka? Kebenaran harus tetap kebenaran. Kebenaran tidak bisa dikatakan untuk kesalahan, kebohongan, untuk menegakkan agama Islam, Bang. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Ibu kan mengatakan nih, harus masuk ke original teksnya. Saya kan sudah mengurai original teksnya itu untuk Raja Hezekiah. Sementara mereka mengatakan itu untuk Yesus karena iman. Bukan karena ilmu. Tapi karena imani saja. Apa buktinya? Kita masuk ke terjemahan. Lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, apakah ada di Yesus? Ibu katakan tidak. Gugur kan? Tapi kenapa Ibu masih abu-abu? Ibu seakan-akan masih membenarkan dia. Sementara dengan mulut Ibu sendiri mengatakan, harus ada lambang pemerintahan yang duduk di atas bahunya. Berarti gugur Yesus. Berarti iman mereka sudah gugur. Tapi Ibu mengatakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ibu seakan-akan duduk bersama dengan mereka. Udah, Bang. Udah. Seribu kali mereka runtuh, Bang. Seribu kali mereka berdusta. Seribu kali mereka menyesatkan Yesaya 95. Saya kalau sudah tahu, kritik-kritik sudah tahu, pinter Yesaya 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad. Saya tidak akan bicara itu untuk Nabi Muhammad. Tapi untuk Yesus. Tapi untuk Yesus. Kalau kita gini-gini loh, Bang. Ngerti nggak, Bang? Dua tambah dua, empat. Oke. Dua tambah dua, empat. Tapi orang Kristen mengatakan tiga. Tiba-tiba Abang mau menyayangi si Kristen, Abang mengatakan dua tambah dua itu lima. Salah, Bu. Salah. Salah, Bu. Salah, salah. Ketika Ibu mengatakan dua tambah dua, orang Kristen mengatakan lima, dan jelas-jelas isi itu jawabannya empat, saya mengatakan satu tambah tiga sama dengan empat. Sama kan? Dua tambah dua sama dengan empat, satu tambah tiga sama dengan empat. Tapi mereka dua tambah dua sama dengan lima. Ibu ikuti yang mana? Ayo, Bu. Saya mau ikuti yang dua tambah dua adalah... Kalau satu tambah tiga? Salah. Bukan. Sekarang ini matematika, Bang. Dua tambah dua adalah empat. Dua tambah dua sama dengan empat. Saya datang dengan membawa satu tambah tiga sama dengan empat. Enggak, enggak. Enggak, enggak seperti itu. Itu apa? Enggak sportif seperti itu. Itu artinya Ibu enggak sportif. Ibu masih membela mereka. Ibu masih membela mereka. Itu artinya Ibu ada di kubu mereka. Dengarkan. Saya bacakan original teksnya. Kielet Yulat Lanu. Bercerita tentang seseorang anak yang telah lahir. Yang telah lahir. Kielet Yulat Lanu. Anak itu telah lahir. Nah, sekarang ketika Yesaya membacakan ini, apakah Yesus telah lahir? Tidak. Tapi kenapa Ibu masih berdiri di kubu mereka? Abang, gini loh. Saya enggak berdiri di kubu mereka. Saya enggak akan mengapakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Yesus. Enggak pernah, kan? Karena saya sudah tahu bahwa Yesaya 95 itu untuk Raja Yesus. Kalau mereka tanya saya, saya resah saya untuk Yesus. Saya enggak mau. Karena saya sudah tahu kebenaran. Sudah. Berarti Ibu sudah tahu. Berarti Ibu sudah tahu. Sekarang ketika saya tahu kebenaran bahwa Ibu itu. Itu Hesek Yesus. Berarti sepakat kita. Ketika saya enggak tahu Yesaya 95 itu untuk Raja Yesus itu. Omboh apa hal itu. Saya enggak akan mungkin mengatakan bahwa Yesaya. 95 itu untuk Nabi saya, Bang. Saya enggak akan mengatakan bahwa Ibu itu untuk Nabi saya, Bang. Oke, oke. Baik. Isinkan saya ngomong sebentar. Isinkan saya ngomong sebentar. Jadi, Ibu Yuni. Ibu dengan saya sudah sepakat. Yesaya 9 nomor 5 dan 6 itu adalah untuk Raja Hezekiah. Berdasarkan original teksnya dan kejadian sejarah yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Klop di situ. Nah sekarang, ketika kita melangkah dari sana, bedanya Ibu dengan saya, saya apologet. Saya debaters. Ibu bukan. Maka kewajiban saya kemudian mengajarkan kepada umat Islam, bahwa ketika orang Kristen maju di atas panggung mengatakan itu adalah Yesus, maka saya tidak diam, karena saya ini apologet. Saya akan mengatakan, itu untuk Hezekiah. Kalau kalian memaksakan itu untuk Yesus, maka itu lebih pantas kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lebih pantas loh. Bukan berarti itu untuk Rasulullah, tapi lebih pantas kalau dipaksakan. Tapi, saya mengatakan itu karena saya apologet. Pengikut saya banyak. Saya harus mencerahkan mereka. Ibu tidak. Ibu adalah orang yang belajar pribadi-pribadi. Belajar Al-Quran aja masih ikra. Kepada saudara Yusuf. Saya ini apologet. Banyak pengikut. Maka, saya tampil mengatakan kepada mereka. Bagi mengatakan sesuatu yang salah di hadapan umum untuk memenangkan keapologitan Anda. Oke, baik, Ibu. Udah dibilang itu salah, tetap memenangkan juga benar. Ibu, tadi waktu Ibu mengatakan. Dengarkan Ibu. Tadi waktu Ibu mengatakan bahwasannya pemerintahan ada di pundaknya, itu Ibu katakan lebih pantas kepada Rasulullah. Itu salah atau benar, Ibu? Kan saya sudah bilang, Bang. Kalau saya sudah tahu. Di sinilah, di sinilah picik berpikirnya Ibu. Ibu terlalu picik di dalam berpikir. Ibu sendiri yang mengatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya lebih pantas kepada Rasulullah. Ibu picik kalau begitu. Jatuhnya kemunafik, Ibu. Tadi Ibu mengatakan lebih pantas kepada Rasulullah. Tapi ketika saya yang menggaungkan itu lebih pantas kepada Rasulullah, itu salah. Ibu katakan saya penyesat. Siapa yang menafik sekarang, Ibu? Ayo. Sudah bisa bicara. Saya ulang pertanyaan saya, pernyataan saya. Supaya Ibu itu paham. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau dipantas-pantaskan, diumpamakan, disemisalkan kepada Yesus dan juga Rasulullah, lebih pantas mana, Ibu? Jujur. Jangan menafik. Oke. Tutup mulut. Lebih pantas siapa? Sebut satu nama. Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW? Sebut satu nama. Boleh saya bicara? Oke. Sebut satu nama. Yang lebih pantas ada di bahunya pemerintahan itu Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW? Sebut satu nama. Silahkan. Sudah boleh saya bicara? Begini, Bang. Tutup mulut dulu, Bang. Saya tidak akan melihat ke konteks itu. Abang giring saya macam manapun mau lebih pantas Nabi Muhammad atau Yesus saya tidak akan ambil konteks itu. Kenapa? Karena saya sudah tahu. Bahwa Yesus. Kan jangan ketawa, Bang. Enggak. Ini berbicara, ini internal kita berdua, Ibu Yuni. Jangan takut kepada donasi. Jangan takut kepada donatur Ibu. Oke. Saya tanya kepada Ibu, sekiranya ini diumpamakan. Bu Yuni, sekiranya ini diumpamakan, pantas mana Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pantas mana menurut Ibu? Ini internal kita berdua. Pantas mana? Oke. Oke. Bang. Kenapa saya tidak mau ngomong berdua dengan Abang? Karena Abang ini sudah sudah umum, Bang. Tidak bisa kita, Bang, ketika mengatakan ini internal. Oke. Sekarang, supaya Ibu jangan dianggap munafik, Ibu tadi mengakui ini lebih pantas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ingat Bu Yuni, Ibu masih membawa panji Islam. Ibu mengaku muslimah. Sekarang ketika saya tanya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya itu lebih pantas kepada Yesus atau kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Ibu mengatakan tidak pantas kepada Rasulullah, berarti Ibu menyangkali kepemimpinan Rasulullah. Gimana Bu? Boleh saya bicara. Lebih pantas. Lebih pantas mana? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kepada Rasulullah atau kepada Yesus? Jawab yang jujur. Silahkan. Boleh saya bicara? Silahkan. Karena saya, kata Abang itu muslimah yang tidak mengerti apa-apa, itulah saya tetap bertahan dengan saya punya pendapat, Bang. Bu, jangan ngaur kemana-mana. Eh, potong lagi. Potong lagi. Saya tidak butuh pencerahan, Ibu. Saya cuma ingin pertanggung jawaban Ibu tentang saya yang mengajarkan kesalahan dan menyesatkan. Ibu menuduh saya menyampaikan, menyesatkan umat. Yang minta pertanggung jawaban Anda dengan ajaran sesat Anda itu sekarang. Itu, itu Ibu mengatakan saya mengajarkan kesesatan. Ibu yang menuduh saya. Ibu yang memfitnah saya. Nah, sekarang makanya saya balik. Saya balik kepada Ibu. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya lebih pantas kepada Yesus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silahkan. Anda buktikan bahwa Anda bukan orang munafi. Silahkan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, diam. Gini loh. Saya sudah bilang, Anda tidak bisa menggiring untuk hanya satu perkataan seperti itu dan mempertanyakan seperti itu. Karena saya kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa saya 96 itu untuk Raja Yesus. Bagaimanapun Anda paksa saya sebagai muslim, tak boleh munafi, tak boleh begitu, tetap saya akan berpegang teguh bahwa itu adalah Yesus. Saya 96 adalah untuk Raja Yesus. Iya. Tadi kita sudah sepakat. Saya tidak akan sebentar Bang Jumat. Saya tidak akan mengemis-nemis. Saya tidak akan menyinggung. Astagfirullahaladzim. Ini bukan masalah ngemis. Hai, Bu Yuni. Jangan takut kepada mereka. Jangan takut. Anda menuduh saya menyesatkan. Ibu jatinya kepada kemunafikan. Bu, ini masalah perumpamaan. Sekarang saya tanya Ibu, Bu Yuni. Apakah Anda mengingkari kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW? Jujur. Anda ingkar atau tidak? Bang, ini kita tidak berbicara. Ibu Yuni. Ibu Yuni. Anda mengingkari kepemimpinan Rasulullah atau tidak? Jawab. Anda ingkari kepemimpinan Rasulullah atau tidak? Bang, itu umum. Bang, yang sekarang kita fokus dengan Yesaya 95. Bang, jangan malam-malam dingin itu, Bang. Justru, justru. Bu, Ibu Yuni. Jangan takut kehilangan donasi, Ibu Yuni. Jujur. Jujur. Jujur, Yuni. Jujur, sudah ngomong bahwa Yesaya 95 itu memang pada dasarnya untuk Yeske. Sudah habis. Nah, Ibu menuduh saya menyesatkan. Ibu menuduh saya menyesatkan. Nah, sekarang saya tanya kepada Ibu. Apakah itu tidak sesat? Penambuatan Nabi Muhammad apakah tidak sesat, Bang? Sekarang begini, Bu Yuni. Tadi kan kita sudah sepakat itu untuk Hezekiah. Sekiranya, sekiranya diumpamakan diumpamakan terhadap Yesus dan Rasulullah Muhammad SAW lebih pantas mana pemerintah, lambang pemerintahan ada di atas bahunya Yesus atau Muhammad Rasulullah Muhammad SAW lebih pantas mana sekiranya disuruh memilih. Ayo. Oke, Bang. Jangan potong, Bang. Silahkan. Jangan sampai sedikit, Bu. Jangan sampai Anda ingkari kepemimpinan Rasulullah sebagai pemimpin pemerintahan. Ya? Kalau Anda ingkar terhadap itu, Ibu tahu sendiri, kan? Mengingkari Rasulullah bukan hanya mengingkari dia sebagai Nabi. Tapi mengingkari bahwa dia pernah membawa risalah kenabiannya dengan menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Ingat, orang yang mengingkari Rasulullah itu hukumnya apa, Bu Yuni? Silahkan. Apakah Anda mengingkari bahwa Rasulullah pernah memimpin pemerintahan Islam? Jawab. Silahkan. Bagaimana kalau saya mau jawab kalau saya jawab kamu potong-potong? Paham pertanyaan saya. Silahkan. Paham. Nah, sini saya jawab. Saya sudah minum sampai berapa gelas gelas sampai kencing berapa-berapa kali. Gini, Bang, cuma. Iya, Bu. Silahkan. Fokus, fokus, fokus. Siap. Sekarang kita untuk 95, ya saya 95. Saya tidak menafikan bahwa semua apa yang dikatakan dalam itu bahwa Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begitu. Saya tidak menafikan. Memang Nabi Muhammad seperti itu. Tapi tolonglah kita fokus sekarang ke saya 95, Bang. Oke. Bukan ketika Abang harus mengait-ngaitkan, membanding-bandingkan. Enggak. Yang kita itu fokus itu oke. Ya saya 95 Abang sudah ngomong mengatakan bahwa itu untuk Raja Yes. Kayak, it's okay. Habis sampai situ tolonglah habis. Tapi ketika orang Kristen mengatakan Yesus dengan seribu satu data mereka tiba-tiba kok Abang ikut-ikutin gitu. Daripada jadi Yesus lebih baik gue jadi Nabi Muhammad gue juga lah. Gue juga punya data. Itu kan gak fair Bang. Itu gak fair. Seharusnya walaupun orang Kristen mengais-ngais itu katakan dengan seribu satu data yang mengatakan bahwa itu untuk Yesus. kita gak usah ikut-ikutan tiba-tiba kita mau jadi Nabi Muhammad. Kita udah tahu bahwa itu memang untuk Raja itu. Tentang pemurtahan apa-apa yaudah ngomong aja itu untuk Raja itu sudah. Kita dengan Nabi Muhammad kita dengan Nabi Muhammad kita yang lain. Mengapa kita harus juga tiba-tiba melihat Yesaya ketika tiba udah ada Raja Abang Abang dah tahu itu memang untuk Raja itu. Ketika si orang Kristen itu bersibuk dengan Yesus dia. Tiba-tiba Abang mau nyain-nyain untuk Nabi Muhammad. Buat apa gitu loh. Berarti sekarang yang mau menyesatkan itu siapa. Kalau Abang dengan teguh berkata bahwa Yesaya 95 itu memang bukan untuk Yesus dan juga bukan untuk Nabi Muhammad kan selesai. Tapi Abang mengatakan kalau itu bukan Yesus tapi lebih cocok untuk Nabi Muhammad lebih cocok lebih cocok yang datang dari mananya Bang. Saya mengatakan bahwa itu bukan untuk Yesus dan bukan untuk Nabi Muhammad tapi untuk Raja itu habis. Gitu lah Bang. Ketika orang Kristen ngotot-ngot itu Yesus itu Abang pula mau membanding-bandingan ah gue juga mau bandingin lah karena gue rasa gue punya Nabi lebih lebih cocok padahal Abang udah tahu bahwa Yesaya 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad dan bukan untuk Yesus. Monggo. Iya. Jadi kelihatan sekali Anda ini pembela Kristen Bu Yuni. Saya tanya ke Ibu untuk apa Ibu ke Sum Kristen? Mau belajar? Mau belajar ke Kristenan atau mau belajar Islam di sana? Jujur dulu supaya saya tahu ini latar belakang Ibu belajar masuk ke Sum Kristen itu untuk apa? Untuk di Cekoki bahwa Hezekiah 9 nomor 5 nomor 6 itu Yesus itu yang Ibu mau sampai Ibu ke sana. Coba jujur kepada saya mau belajar Al-Quran kah atau mau belajar disesat-sesatkan? Silahkan. Bang ini gak usah serang pribadi saya dah bilang ini gak usah akan. Ini Bu Yuni Ibu Yuni ini kita sedang perang logika Bu Yuni Ibu menahan saya demi untuk melaju ajaran Kristenisasi di negara ini Ibu ini siapa sebenarnya si Bu Yuni? Kan Ibu sudah mendengarkan saya saya katakan itu untuk Hezekiah bukan untuk Yesus tapi Ibu memberhentikan Ibu ingin mematikan logika saya berhenti Bang semua cukup biarkan aja mereka maksud Ibu biarkan aja mereka memurtadkan umat Islam gitu dan saya mingkem habis itu saya diam aja simpan dalam hati sebenarnya itu bukan untuk Yesus itu untuk Hezekiah kalau mereka paksakan itu untuk Yesus sebenarnya lebih pantas kepada Rasulullah itu perumpamaan Ibu sendiri tadi mengatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya lebih pantas kepada Rasulullah tapi Ibu sekarang munafik nih gak mau lagi mengaku itu kenapa? takut terhadap yang di belakang Ibu mereka takut kepada mereka takut itu loh padahal kita sudah sepakat lah tadi yang ada di Yesaya 9 nomor 5 nomor 6 itu adalah Raja Hezekiah bukan Yesus bukan pula Rasulullah Muhammad s.a.w. stop berhenti sampai disitu nah sebagai apologet yang terjun ke dunia perang logika saya tampil ketika mereka mengatakan itu untuk Yesus saya datang membantah itu bukan untuk Yesus itu untuk Raja Hezekiah tapi mereka tetap gencah maka apa yang menjad abang setelah begitu bukan abang ketiba begitu ketika mengatakan itu abang mengenaikan Nabi Muhammad sekarang begini Bu Yuni sekarang begini Bu Yuni sekarang saya tanya sekarang saya tanya Bu Yuni lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya kalau diseumpamakan lebih pantas ke Yesus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. jujur ini sekarang kejujuran itu yang gak ada di abang saya tanya saya tanya kepada Ibu lambang pemerintahan atas ada di atas bahunya lebih pas kepada Yesus atau kepada baginda Rasulullah s.a.w. jujur Bu apa bisa tersebut Bu ibu ini mengingkari ibu mengingkari kepemimpinan Rasulullah itu sama dengan itu sama dengan itu sama dengan Bu Yuni Bu Yuni hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Bu Yuni Anda kemudian ingin mengingkari kepemimpinan Rasulullah Muhammad s.a.w. na'uz billahi min syalik saya tanya kepada Ibu lambang pemerintahan ada di atas bahunya kalau dicocok-cocokkan lebih pas ke Yesus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. jawab kalau saya jawab bang putong aja buat apa bang malu saya dengar Bu Yuni saya tanya dua nama dengar saya tanya dua nama lebih pantas untuk Yesus atau lebih pantas untuk Nabi Muhammad s.a.w. dua nama disini kenapa ibu berat untuk mengatakan dan mengakui kepimpinan Rasulullah kenapa ada apa Bu Yuni hayo udah tolong 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 jawab salah satu dari nama tersebut silahkan oke tolong di mute sebentar malu bang yang dilihat orangnya saya baru lagi saya bukan pintar pun tapi malu lah bang kalau kalau keakuan abang seperti ini juga begini loh bang kan dah bilang tadi kan seandainya kita dah tahu saya 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad kita bang bukan nih kita dah tahu dah bukan Nabi Muhammad tapi kenapa kita mau memaksa-maksakan juga mengatakan banyak orang Kristen mengalundakan ayat itu untuk memertatkan orang ya gak gitu juga bang kita blokirnya bukan seperti itu bang kita blokir pemertata mereka itu mengatakan bahwa Yesaya 95 itu bukan untuk Yesus tapi untuk Raja Yes Habis gak ada Nabi Muhammad yang harus abang sebut walaupun dengan abang seribu satu alasan mengatakan abang mau seolah-olah memaksakan seperti itu saya tidak pernah saya bilang saya apa raja semua yang kekuasaan itu ya saya mengakui tapi bukan di Yesaya 95 ini cobalah abang mengerti kok di tempat lain ya saya mengakui tapi di Yesaya 95 itu memang sudah khusus untuk raja itu sudah stop kalau seandainya orang Kristen itu dapat data seribu satu data yang mengatakan itu dia ada Yesus kok tiba-tiba kita pula bukan kita lah kok tiba-tiba abang pula yang yang nyenggol-nyenggol Nabi Muhammad sekarang yang menyesatkan itu siapa itu saya bilang saya minta petanggung jawab tapi abang bilang itu juga apa nanya apa tulisan itu tadi itu itu yang lebih pantas untuk Yesus atau Muhammad itu lebih pantas untuk Yesus atau Muhammad enggak itu yang lebih pantas atau enggak pantas memang dah akuin apa dah akuin bahwa Yesaya 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad sudah jangan terus maksa itu lebih pantas mana eh lebih pantas mana eh lebih pantas mana dan itu mengatakan bahwa saya ada di belakang saya mau ngasih donasi siapa abang siapa yang ngasih saya donasi dan bapak abang mengatakan saya itu takut saya takut apa sama abang aja saya enggak takut apa lagi sama si bombom terus terus kapan ibu mau laporin saya ibu biar kita sama-sama berhadapan di pengadilan saya mau itu ketika saya ditanya oleh hakim bang sumah kau katakan itu kalau dipaksakan semisal seumpama oleh baginda Rasulullah Muhammad ataupun Yesus apa alasanmu saya akan mengatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya dimana Yesus atau Rasulullah yang pernah memimpin pemerintahan yang ada di pundak bahunya itu pemerintahan yang mana kira-kira apa kata hakim oh kamu benar nah sekarang Bu Yuni yang ditanya sama oleh hakim Yuni kenapa kau tidak mau mengatakan itu Rasulullah ketika itu hanya diumpamakan semisal pemerintahan ada di atas bahunya kira-kira ibu Yuni jawab apa kira-kira ibu Yuni jawab apa hakim ibu bukan bunuh bunuh banget oke oke kalau begitu saya tunggu laporan ibu kita berhadapan di pengadilan gimana ibu kan ini berkong-kong kamu lapor saya saya tunggu ya oke saya tunggu tapi ingat kalau anda ditanyai ditanyai tolong ini video sudah ada bu tadi anda mengakui bahwa sekiranya itu diumpamakan beberapa kali anda mengucapkan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam silahkan mari kita bawa materi ini ke pengadilan saya tantang ibu sekarang tanya donasi-donasi ibu untuk membiaya ibu sebagaimana yang ibu sudah bicarakan beberapa hari ini untuk melaporkan saya oke saya tunggu tapi hati-hati hati-hati kalau sampai ibu keseleo ya ini pencemaran sama baik silahkan saya berlapang dada bu Yuni saya di Makassar pengadilan mana di mana anda ingin melaporkan saya dengan tim anda silahkan saya dengan logo akan menerima itu bu Yuni saya gak takut karena ini saya katakan seumpama mereka memaksakan itu untuk Yesus maka saya katakan lebih pantas untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam kalau mereka paksakan apa buktinya satu lambang pemerintahan ada di atas bahunya tunjukkan apa nama pemerintahan Yesus akan saya tunjukkan apa nama pemerintahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam di mana kekeliruan saya di mana kesalahan saya yang salah itu bu Yuni ibu munafik tidak mau mengakui kepemimpinan Rasulullah meskipun tadi mengakui ayo kalau ibu ditanya apakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam pernah memimpin pemerintahan ibu bilang apa jangan lari ke sana jangan bahas itu siapa yang bahas Yesaya 9 nomor 6 kita sudah tinggalkan itu yang saya tanya apakah ibu mengakui bahwa Rasulullah pernah memimpin satu pemerintahan kalau ibu mengakui seperti tadi tidak munafik ibu akan mengatakan ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam memang adalah presiden dia adalah panglima dia adalah pemimpin pemerintahan Islam pada masanya dan kerajaannya kepemimpinannya masih langgang sampai hari ini di Mekah al-Mukarram kalau ibu tidak munafik ibu akan mengakui itu nah kita masuk ke dalam Yesaya 9 nomor 5 apakah ada di situ lambang pemerintahan ada di atas bahunya ada nah sekarang siapa yang cocok Yesus atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam siapa yang cocok bu gak bisa bu di pengadilan gak bisa hanya modal gak bisa gak bisa hanya modal ketawa di sana bu cengengesan ya gak bisa gak bisa cengengesan kayak begitu jadi karena ibu sudah terlanjur bawa kongko-kongko dengan kafir mau melaporkan saya saya katakan saya siap Bu Yuni saya siap oke saya siap tapi ingat ingat kita akan duduk di persidangan saya gak mungkin langsung ditahan kita ikuti persidangan dulu siapa yang salah di dalam pernyataan-pernyataan itu itulah yang akan menangis di dalam terhadap jeruji oke Ibu saya bukan orang bodoh saya akan buktikan bahwa sekiranya Anda paksakan hezekiah adalah Yesus maka yang kalian tuliskan itu lebih cocok kepada baginda Rasulullah Muhammad satu poin aja lambang pemerintahan ada di atas bahunya dudukkan Yesus bisa tidak bisa dudukkan Rasulullah bisa mana kesalahan saya kira-kira saya salahnya dimana ketika saya mengatakan itu lebih pas dengan Rasulullah kesalahan saya dimana dimana Bu Yuni jadi yang saya tangkap hari ini yang saya tangkap hari ini Bu Yuni mengingkari kepemimpinan kenabian kerasulan Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam dan saya mengatakan la'udzubillah min zalik silakan Anda bicara oke tidak bicara panjang kalau dipotong namuk silakan Anda bicara satu jam ini room ibu oke silakan ketika Anda bicara saya disuruh lapor-lapor tentang ini orang Kristen gak ada musuh nyuruh saya yang lapor tentang hal ini tentang Yesaya 95 ini gak ada tapi ketika saya kemarin Pak Bombo memang suruh melapor tentang foto saya di Haniselebes tentang nama saya tentang si Betina Gafir semua ada tapi saya bilang yaudahlah gak usah gak usah biarin aja mungkin mereka cari duit ya seperti itu biarin aja walaupun saya terus serang kok saya dikiniin kan gitu itu aja nanti kata saya ini air mata buaya terserah dan ketika saya anda mengatakan saya mau bawa Yesaya ini ke pengadilan itu ya sampai sekarang ini baru anda bicara saya pun heran terkejut juga padahal saya gak ada pun kerniat seperti itu tapi ada juga orang muslim Tristan lah bilang mau ke MUI seperti itu tapi saya bilang ya saya gak ngerti apa-apa bagaimana saya mau ke MUI kalau namanya hakim yang anda katakan itu anda selalu cocok enggak saya gak enggak itu fokus saya mengakui Nabi Muhammad itu apa Raja Damai ada apa kekuasaan itu saya ngakuin enggak tapi sekarangnya kita fokus ke Yesaya 95 bahwa diri diri Yesaya 95 itu memang gak ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad habis tapi anda juga mengatakan orang Kristen Yesus saya udah bilang diharin aja mereka kita bertetap dengan fondasi kita dengan kita mengatakan bahwa Yesaya 95 itu gak ada sangkut pautnya dengan Yesus tapi juga gak ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad kita kita harus pegang kayak begitu kalau bukan kita saya kalau saya kalau saya sudah betul-betul faham betul-betul mengerti tentang Yesaya 95 yang mengatakan kata saya gak tahu dari sana-sona orang-orang pintar yang banyak gelar saya gak ngerti tapi kalau saya sudah tahu bahwa Yesaya 95 itu untuk Raja itu saya gak akan penas sedikit pun saya akan sentuh Nabi Muhammad walaupun bukan saya membanking mereka bukan karena saya ngomongan tapi saya berkata dengan kebenaran saya dia memang sudah tahu kebenaran bahwa Yesaya 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad ataupun Yesus saya kan mengatakan ketika orang tanya saya ketika orang saya mengatakan itu bukan untuk Nabi Muhammad dan bukan untuk Yesus sudah selesai saya gak ada beban saya gak ada apa karena memang itu yang tertulis Anda mengatakan sekarang pula yang mengatakan pengadilan pengadilan saya juga gak ngerti jujur saya gak ngerti gak ada pun satu orang yang selama ini saya dengar mengatakan suruh nyeret Anda ke pengadilan gak ada tapi yang kemarin Pak Bomo memang saya akuin bahwa mereka akan mengandakan karena foto karena ya terserang kalau kalian pun masih punya itu karena bukan saya pribadi saya punya keluarga punya saudara marah malu bukan saya tangguh sendiri tapi apa daya saya malas saya itu yang kalian suka kalian merasa bisa dapat pocket duit pocket dari seperti itu ya silahkan silahkan Anda bicara jadi gini Bu Yuni ketika Anda dihadapkan di zoom-zoom Kristen Anda ditanyai Yesaya 9-5-6 Bu Yuni itu menurut itu bukan untuk Rasulullah juga bukan untuk Yesus tetapi untuk Hezekiah pertanyaan kedua dari orang-orang Kristen kalau diseumpamakan misalnya dianggap itu bukan Hezekiah menurut Bu Yuni ini lebih pantas ke Yesus atau lebih pantas kepada Nabi Muhammad SAW apa jawaban ibu saya tetap akan mengatakan tidak ada yang pantas berarti berarti ibu mengingkari kepemimpinan Rasulullah kan dikatakan sekiranya seumpamanya kenapa ibu tidak melirik lambang pemerintahan ada di atas bahunya kenapa anda mengingkari ke Nabi Muhammad Rasulullah nggak bisa pakai seandainya Jumat nggak bisa bu nggak bisa nggak bisa ini kan seandainya kenapa ibu takut kenapa ibu takut untuk melukai hati mereka bahwa itu lebih pantas kepada Rasulullah kenapa ibu takut melukai hati mereka bahwa itu lebih pantas ketika tanda-tanda itu jelas ada di situ tertulis di kitabnya orang Yahudi kenapa apa yang anda takutkan padahal mereka bertanya kepada ibu seumpama Bu Yuni ini cuma semisal semisal itu berarti bukan beneran hanya semisal semisal jika di situ adalah Rasulullah dengan Yesus kira-kira yang pantas siapa misalnya apa jawaban ibu saya bilang gini kalau menurut saya Yesaya 95 itu nggak ada sangkut mautnya dengan Nabi Muhammad atau Yesus habis cerita gitu aja kalau mereka minta semisal kalau mereka minta semisal 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 itu untuk Muhammad Rasulullah Muhammad atau untuk Yesus kira-kira menurut ibu Yuni siapa yang lebih pas di situ sekarang pertanyaan itu bukan dari mereka tau pertanyaan itu daripada ibu akan tetap membela mereka ibu tidak akan pernah bisa karena kenapa ibu sudah terlanjur pelukan sama mereka padahal ini cuman seumpama semisal aja seumpama aja ibu memperlihatkan ketakutan yang begitu hebat coba nah ini seumpama kenapa ibu nggak mau menjawab lambang pemerintahan ada di atas bahunya itu kira-kira kalau diumpamakan lebih cocok kepada siapa Yesus atau Nabi Muhammad sesalam silahkan bang saya dah bilang takut ibu takut ibu takut ibu takut padahal ibu tahu bahwa ibu tahu bahwa Rasul Muhammad sesalam itu adalah pemimpin pemerintahan Islam tapi ibu takut kepada orang-orang Kristen ayo tidak takut kepada Allah anda itu ibu Yuni takutnya kepada mereka orang-orang kafir udah ketahuan kan bu jadi sampaikan salam saya kepada keluarga ibu kalau mereka itu sehat pasti mengerti tentang setelah menonton video ini oh ternyata bu Yuni itu memang berpihak kepada orang Kristen untuk mengatakan rasulullah sebagai pemimpin agama ibu Yuni takut coba oke bu Yuni saya kira sudah cukup ibu perbanyak istighfar ibu sudah mengingkari apa yang ada pada diri rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam bahwa dia adalah pemimpin agama dia adalah pemimpin pemerintahan dibahunya berdiri puncak kejayaan islam dan sampai hari ini masih tahtanya masih ada dan itu tidak bisa dipungkiri oleh sejarah oke bu Yuni saya kira cukup dari saya ibu Yuni sampaikan salam saya kepada keluarga ibu Yuni bahwa inilah bang sumah yang telah menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya kita saling memaafkan sebagai anak bangsa saya minta maaf kepada ibu sebagai saudara sebangsa sedang setanah air masalah keyakinan biarlah Allah yang tahu karena anda sudah mengingkari ke nabihan rasulullah muhammad saya berlindung kepada Allah dari sikap ibu yang seperti itu silahkan saya pamit wabilahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu Yuni selamat bersama-sama bang Juma siap selamat